Nah ini yang harus kita benar-benar, jangan sampai perkara kita jadi ajak percontohan buat khususnya masalah terbanyak. Vicky Prasetyo lega bisa ungkap alasan gerebek rumah Angel Lelga ke Majelis Hakim. Vicky Prasetyo baru saja memberikan keterangan sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik. Dalam kesempatan itu, ia menceritakan kembali penggerebekan yang terjadi pada November tahun 2018. Dalam arti saya menceritakan kejadian sebenarnya baik benar atau tidak itu nanti pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan sebuah keputusan, kata Vicky Prasetyo Usai Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Majelis Hakim. Vicky Prasetyo mengaku senang akhirnya bisa menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Karena kan dari kemarin kita hanya mendengarkan di saat mungkin kita hanya mendengarkan saksi. Dikasih kesempatan mungkin di pehujung untuk bagaimana mengkonfrontir memberikan keterangan, ungkapnya. Ini momen kita menceritakan dari versi kita, hak kita untuk menceritakan dengan apapun gitu. Ada keluasaan bisa menceritakan dari versi kita sebenar-benarnya, sambung Vicky Prasetyo. Lebih lanjut pemilik nama asli Hendrianto itu berterima kasih kepada sang istri, Kalina Oktarani yang kembali mendampinginya. Terima kasih untuk istri saya yang mendampingi terus juga kuasa hukum saya dan teman-teman yang bisa hadir terima kasih, tuturnya. Seperti diketahui, Vicky Prasetyo sempat ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat atas laporan Angel Lelga terkait pencemaran nama baik. Kekinian, ia menjadi tahanan kota setelah penangguhan penahanannya dikabulkan. Pada November tahun 2018, dia sempat menggerebek rumah Angel Lelga dan menuduh perempuan yang saat itu masih berstatus istrinya berzina. Terima kasih telah menonton!